Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru seputar pemeriksaan Cermin Agung Sedayu Group terkait kasus suap rapor dan reklamasi Tuk Jakarta, kami segera bergabung dengan reporter berita satu Keiko Ranti dan jurukamer Ria Nurianingsih dari gedung KPK Jakarta. Keiko, bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap Aguan hingga saat ini? Ya, walaupun Rina, bos PT Agung Sedayu Group, Sujian Tokusuma alias Aguan kembali diperiksa hari ini oleh KPK. Dia sudah tiga kali diperiksa, juga hari ini adalah ketiga kalinya. Tadi pagi ya datang sekitar pukul sembilan dan pemeriksaan sudah selesai, ya keluar pada pukul empat sore. Dan memang belum diketahui secara pasti apa saja yang ditanyakan kepada Aguan dan apa saja fokus pemeriksaan hari ini. Dikarenakan ketika meninggalkan gedung KPK, seperti biasa, seperti sebelumnya Aguan menolak untuk memberikan keterangan apapun kepada awak media. Namun yang bisa kami sampaikan adalah Aguan yang masih terkait dengan kasus suap pembahasan Raperda yang membahas mengenai reklamasi. Dia hadir sebagai saksi tersangka M. Sanusi yang diduga menerima suap. Dan beberapa hal yang masih didalami oleh KPK dengan saksi Aguan tersebut, Ini adalah pertemuan di rumah Aguan yang dikabarkan ketika Aguan mengundang sejumlah pimpinan DPRD dan juga anggota DPRD untuk membahas yang diduga adalah salah satunya pembahasan mengenai reklamasi yang dilaksanakan di rumah Aguan. Dan masih didalami apakah memang pertemuan itu sengaja dilakukan untuk membahas reklamasi dan nantinya akan ada sebanyak kesepakatan yang dilakukan oleh pengembang swasta dan juga DPRD terkait dengan pembahasan reklamasi di Raperda. Pak Lerina. Iya, Keko apakah KPK juga memeriksa Aguan terkait soal kontribusi tambahan 15% yang jadi polemik antara Pemprov DKI dan DPRD? Ya, salah satunya itu juga masih yang terus didalami oleh KPK diantaranya adalah kontribusi 15% yang sedemikian ditolak oleh beberapa anggota DPRD dan salah satunya yang kembali dibahas oleh KPK adalah pembahasan Raperda yang tidak kunjung usai dikarenakan diduga ada kesepakatan diantara pengembang swasta dan juga anggota DPRD yang kemudian berakibat bahwa pembahasan Raperda ini tidak kunjung selesai di ranah DPRD dikarenakan rapat yang tidak kunjung korum atau terus menemukan deadlock sehingga pembahasan Raperda ini tidak kunjung selesai. Dan selain itu juga masih didalami terus apakah penyuapan ini memang terjadi dan sudah sejumlah uang yang kemarin sudah dibenarkan oleh KPK akan kembali diusut apakah memang ada anggota DPRD lain mungkin yang juga menerima uang atau menerima swap yang dilakukan oleh pengembang swasta lain. Oleh karena itu KPK juga seperti kemarin telah memanggil tiga orang anggota DPRD untuk dimintai keterangannya meski tiga anggota DPRD itu mengaku tidak mengenal sosok dari tersangka Bos Agung Podomorelan Arisman Wijaya namun kesaksian mereka terus diolah untuk mengetahui bagaimana proses pembahasan Raperda di DPRD mengapa Raperda mengenai swap reklamasi ini tidak kunjung selesai. Baik, terima kasih Kak Eko. Pemerintah demikianlah laporan reporter Berita 1, Kak Eko Uranti dan jurukamer Rian Urianingsi dari gedung KPK Jakarta.